10. Sebuah sekolah menengah dihadapkan pada masalah tingginya tingkat ketidakhadiran siswa di kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to STZ Education Di video kali ini kembali saya akan berbagi tentang FR untuk tanggal 20 November Karena hari kemarin ada beberapa rekan kami yang sudah melaksanakan tes Dan mereka berbagi terkait dengan jenis-jenis soal yang muncul Nah umumnya FR nya hampir sama dengan hari-hari sebelumnya Tidak jauh beda, tapi barangkali jenis soal yang munculnya yang berbeda Oke sebelum dimulai, tidak lupa saya mendoakan rekan-rekan semuanya Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN PDKK di tahun 2023 ini Oke, let's begin the lesson Oke, nah untuk materi yang muncul Yang pertama itu katanya banyak assessment Jadi ada assessment yang muncul Setelah itu motivasi siswa Jadi bagaimana cara memotivasi siswa yang mengalami kesulitan belajar Ada soal tentang bagaimana cara meningkatkan literasi, numerasi di sekolah Terus ada teori belajar muncul Dan tingkah laku siswa Tingkah laku disini lebih ke Kita sudah bahas sebelumnya tentang behavioristik Jadi sebetulnya Ini sesuai dengan kisi-kisi yang beredar Jadi untuk materi-materi dasar Sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya Jadi silahkan untuk dipahami lagi, dicari lagi Jadi Kisi-kisi itu muncul Tapi secara random Tidak keseluruhannya muncul Karena biasanya pola dari sebuah tes itu kan seperti itu Mereka membuat ribuan soal Dan secara random soal itu muncul Jadi bisa jadi Apa yang dibahas Misalkan disini tentang assessment Literasi numerasi Bisa jadi Teman-teman sekalian mendapat soal yang jenis lainnya Seperti itu Oke selanjutnya Ini untuk tips ya Untuk tips dalam pengerjaan Yang pertama itu yang paling penting adalah Disiplin dengan waktu Seberapa hebat Bapak Ibu Menghapal Atau mengerjakan Kalau tidak berdisiplin dengan waktu Walaupun kita paham materinya Itu tetap tidak akan efektif dalam Menjawab Karena Kalau kita sudah terburu-buru dengan waktu Itu otomatis konsentrasi Kita pun sudah mulai buyar Misalkan waktu tinggal Beberapa menit lagi Misalkan tinggal 10 menit lagi Tapi soal ada 20 menit Padahal soalnya itu Misalkan tidak terlalu sulit Tapi karena kita merasa Kita sudah diburu-buru oleh waktu Biasanya kita akan mengerjakan Dengan terburu-buru Dan kalau kita terjebak Dalam situasi itu Saran saya sendiri Lebih baik kita fokus Kepada beberapa soal saja Misalkan Ada 10 menit Dan jumlah soal yang harus kita kerjakan Misalkan 20 Saya sangat menyarankan Kalau Bapak Ibu Misalkan Menemui kondisi seperti itu Lebih baik fokus saja ke 10 soal Berarti 1 soal 1 menit Tapi Emang betul-betul yang kita paham Dan itu mudah untuk kita Jadi 10 tapi benar semuanya Daripada kita mengerjakan Yang lain-lainnya Tapi tidak fokus Nah sisanya kita tebak saja Jadi tetap dikerjakan juga Tapi kita tebak Tapi yang paling penting 10 soal itu Selesai Yang kedua Gunakan metode eliminasi Nah Metode eliminasi itu Lebih mempermudah kita Menemukan jawaban yang tepat Biasakan berada di depan layar Lebih lama Nah Karena teman-teman sekalian Kita itu untuk teknis itu Menghadapi 90 soal Dan soalnya itu Hots Serta panjang Nah kalau kita tidak Beterbiasa di depan layar Itu akan mempersulit kita Terkadang kita kena migren Atau pusing Atau apapun itu Dan Biasanya hal-hal kecil Seperti itu pun Akan mengganggu konsentrasi kita Jadi biasa Karena Kita sering latihan Di depan layar Seperti sekarang ini Misalkan saya nanti akan Sajikan soal Itu pun akan Menguatkan Kita Mata kita di depan layar Jadi kita semakin terbiasa Untuk soal panjang Biasakan baca pertanyaan Lebih dahulu Oke Bisa jadi Soal-soal panjang itu Terkadang kita susah menangkapnya Jadi kita baca pertanyaan Setelah itu Kita baca soalnya Dan Cari kata kuncinya apa Selanjutnya Selanjutnya Jangan fokus Pada satu soal Yang belum familiar Atau tidak yakin Karena akan Menguras Menguras waktu Ya terkadang kita Karena kita Ambisius Pingin benar semuanya Kita Fokus pada soal Satu soal Padahal kita Misalkan Miss Untuk menghafal Materi itu Kalau ada Soal yang Sangat-sangat Tidak familiar Sekali Itu kita Usahakan Di bawah 50 detik Itu selesai Dan harapannya Seperti itu Setiap soal itu Di bawah 50 detik Itu harus Sudah selesai Jadi kita harus Belajar Benar-benar Membaca cepat Menganalisa Jawaban yang Cepat juga Dan Lewati saja Kalau ada soal Yang benar-benar Kita Tidak pernah Tahu Sama sekali Oke Barangkali itu Untuk tipsnya Kita Mulai Masuk ke Latihan soal Oke Untuk soal yang pertama Seorang guru Ingin mengukur Kemampuan analisis Dan sintesi Siswa Dalam menyelesaikan Tugas Proyek Kelompok Setiap kelompok Diberikan topik Penelitian Yang kompleks Dan harus Menyajikan Hasil penelitian Mereka Dalam bentuk Presentasi Manakah Dari berikut ini Yang paling Mencerminkan Kemampuan Analisis Dan sintesis Analisis Berarti Kemampuan Menganalisa Dan sintesis Itu Menyimpulkan Menulis Esai Berdasarkan Bahan bacaan Nah ini Menulis Itu bukan Analisis Kita eliminasi Langsung Membuat grafik Untuk mendukung Presentasi Sama juga Ini membuat Grafik Bayangkan Menyusun Ringkasan Dari berbagai Sumber Informasi Oke Mengintegrasikan Temuan Penelitian Menjadi Kesimpulan Logis Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Seputar Materi Presentasi Nah Kalau disini Kalau Ada Jawaban Yang Terkait dengan Sintesis Dan Analisis Yaitu Jawaban Ini D Mengintegrasikan Temuan Penelitian Dan Menjadi Kesimpulan Logis Nah itu Kesimpulan Itu Lebih Kesintesis Nomor 2 Guru Ingin Mengevaluasi Kemampuan Siswa Dalam Membaca Dan Merespon Sebuah Berita Kontroversial Siswa Diminta Untuk Mengidentifikasi Argumen Mengenali Kelemahan Logika Dan Menyusun Tanggapan Yang Terstruktur Kemampuan Apa Yang Diukur Dalam Assessment Ini Nah disini Ada Mengidentifikasi Mengenali Kelamahan Menyusun Tanggapan Lebih Ke disana Kata kuncinya Kreativitas Kritis Kolaboratif Komunikatif Atau Adaptif Jawaban Yang tepat Kalau Kita Menganalisa Dari Sini Ada Kata Identifikasi Mengenali Kelemahan Terus Menyusun Tanggapan Nah ini Masuk Kedalam Kriteria Kritis Jadi Berpikir Kritis Selanjutnya Nomor Tiga Dalam Pembelajaran Seni rupa Guru Ingin Mengevaluasi Kreativitas Siswa Dalam Menciptakan Karya seni Seni yang unik Dan bermakna Jenis Asesmen Apa yang Paling sesuai Untuk Mengukur Kemampuan Ini Nah ini Menentukan Jenis Asesmen Jadi Tujuannya Mengevaluasi Kreativitas Siswa Dalam Menciptakan Karya seni Yang unik Evaluasi Ujian Lisan Nah ini Tidak tepat Kenapa Karena kan ini Seni Dan ini Yang Dinilai Itu adalah Kreativitas Ini juga Sama Oke Ini Bisa jadi Diskusi Kelompok Oke Tugas proyek Berseni bersama Oke Bisa jadi Hanya disini kan Kreativitas Dalam Menciptakan Karya seni Yang unik Nah untuk Jabuaban Yang tepat Jenis Asesmen Yang tepat Dalam Konteks Pertanyaan Ini adalah Kreativitas Portofolio Seni Nah kenapa Portofolio seni Karena kan Kalau portofolio Itu kan Hasil Kumpulan Hasil Karya Siswa Sehingga Karyanya Itu Lebih dari Satu Dan kita Bisa Melihat Mengevaluasi Kreativitas Seorang Siswa Itu Perkembangannya Seperti Apa Jadi kita Harus Ketahui Dulu Jenis-jenis Asesmen Saya Bahas Sebelumnya Di video-video Sebelumnya Oke Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Guru Ingin Mengukur Kemampuan Siswa Dalam Menghubungkan Informasi Dari Beberapa Sumber Dan Menyusun Argumen Yang Kuat Oke Menghubungkan Informasi Menyusun Argumen Jenis Asesmen Apa Yang Paling Sesuai Untuk Mengukur Kemampuan Ini Tes Pilihan Ganda Pilihan Ganda Itu Tidak Bisa Menyusun Argumen Menghubungkan Informasi Bisa Jadi Kalau Tes Pilihan Ganda Ujian Lisan Argumen Oke Tugas Menulis ESI Proyek Kolaboratif Diskusi Kelompok Nah Ini Kata Kuncinya Menghubungkan Informasi Dan Menyusun Argumen Nah Jawaban Yang Tepat Untuk Jenis Assessment Yang Yang Bisa Menghubungkan Informasi Dan Dari Beberapa Sumber Dan Menyusun Argumen Adalah Tugas Menulis ISI Karena Disini Argumen Itu Akan Mudah Diungkapkan Kalau Dalam Bentuk Karya Tulis Yaitu Disini Menulis ESI Nomor 5 Sebagai Mendapatkan Bahwa Sebagian Besar Siswanya Kesulitan Dalam Memahami Teks Bacaan Oleh Karena Itu Ibu Siti Merencanakan Sebuah Kegiatan Literasi Kegiatan Literasi Yang Melibatkan Seluruh Siswa Ia Memilih Buku Cerita Pendek Lokal Sebagai Bahan Bacaan Selain Itu Ibu Siti Juga Membuat Pertanyaan Pertanyaan Terkait Isi Cerita Untuk Memastikan Pemahaman Siswa Bagaimana Langkah-langkah Ibu Siti Dapat Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa Melakukan Ujian Tertulis Ini Tidak Tepat Membagikan Daftar Kosa Kata Yang Sulit Kepada Siswa Ini Juga Tidak Mengembangkan Literasi Malah Akan Menambah Kejenuhan Atau Demotivasi Jadi Siswa Tidak Termotivasi Mengadakan Diskusi Kelompok Oke Bisa Jadi Memberikan Penghargaan Kepada Siswa Yang Membaca Paling Cepat Menyuruh Siswa Mengapal Cerita Sebagai Tugas Rumah Oke Jadi Dalam Situasi Ini Yang Paling Mungkin Yang Bisa Meningkatkan Kemampuan Literasi Siswa Itu Adalah Mengadakan Diskusi Kelompok Tentang Cerita Yang Dibaca Karena Otomatis Dengan Adanya Diskusi Siswa Itu Termotivasi Untuk Membaca Dulu Isi Buku Bacaan Yang Mereka Baca Sehingga Nanti Mereka Bisa Mengungkapkan Cerita Itu Dan Memotivasi Siswa Untuk Lebih Berliterasi Atau Membaca Apa Yang Mereka Buku Yang Mereka Baca Nomor 6 Pak Agus Seorang Guru Matematika Di SMP Bakti Mulia Memperhatikan Bahwa Sebagian Besar Siswanya Mengalami Kesulitan Dalam Konsep Matematika Kesulitan Dalam Konsep Matematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Numerasi Mereka Pak Agus Menggagas Kegiatan Belajar Berbasis Proyek Ia Memilih Topik Tentang Pengelolaan Uang Saku Setiap Siswa Diminta Membuat Rencana Pengelolaan Uang Selama Sebulan Mempraktikan Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Bagaimana Kegiatan Ini dapat Membantu Meningkatkan Kemampuan Numerasi Oke Ini Bagus Konsepnya Jadi Mengelola Uang Saku Selama Sebulan Dan Siswa Mempraktikan Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pebagian A Meningkatkan Kemampuan Berhitung Sudah Tentu Karena Ini Mereka Mempraktikan Menyurus Siswa Membuat Daftar Bulanan Belanja Oke Rasanya Kurang Tepat Tidak Disebutkan Disini Menyajikan Materi Matematika Yang menarik Dan Seru Bisa Jadi Seru Buat Siswa Oke Ini Bisa Jadi Memberikan Wawasan Mengelola Uang Saku Oke Menekankan Pada Penghapalan Rumus Matematika Disini Tidak Ada Rumus Lebih Ke Penjumlahan Pengurangan Dan Pengkalian Kurang Tepat Nah Yang Paling Mungkin Dalam Meningkatkan Kemampuan Numerasi Dari Ketiga Opsi Yang Kita Anggap Benar Yaitu Meningkatkan Kemampuan Berhitung Karena Disini Kan Siswa Mempraktikan Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan Pembagian Nah Itu Sehingga Nanti Dengan Projek Ini Kemampuan Numerasinya Dalam Berhitung Itu Meningkat Nomor Tujuh Siswa Siswa Di SD Bina Harapan Tanpa Kurang Termotivasi Untuk Belajar Matematika Sebagai Guru Anda Merasa Perlu Mencari Cara Kreatif Untuk Meningkatkan Motivasi Mereka Bagaimana Langkah Anda Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Memberikan Soal Soal Latihan Yang Lebih Menantang Dan Menarik Ini Bagus Ya Yang Menantang Menarik Bisa jadi Meningkatkan Motivasi Cuman Kalau Soal Soal Latihan Itu Terkadang Ada Siswa Yang Tidak Suka Juga Karena Ini Hubungannya Dengan Motivasi Jadi Saya Rasa Kurang Benar Menggunakan Media Pembelajaran Yang Interaktif Oke Karena Ini Lebih Kemotivasi Mengevaluasi Standar Penilaian Untuk Mata Pelajaran Matematika Rasanya Kurang Juga Meminta Siswa Untuk Membaca Buku Matematika Tambahan Biasanya Kurang Juga Karena Semakin Banyak Membaca Ada Beberapa Siswa Yang Tidak Tertarik Dalam Membaca Menugaskan Proyek Besar Sebagai Evaluasi Akhir Proyek Hubungannya Dengan Motivasi Rasanya Kurang Tepat Juga Sudah Jelas Jawaban Yang Tepat Ini Karena Ini Hubungannya Dengan Motivasi Jadi Gunakan Media Pembelajaran Yang Lebih Interaktif Dan Asik Untuk Siswa Biasanya Media Pembelajaran Yang Interaktif Itu Bisa Jadi Bentuk Video Game Ataupun PowerPoint Ataupun Kita Gunakan Misalkan Apa Realia Alat-alat Bantu Itu Bisa Lebih Menarik Nomor 8 Sekolah Dasar Cerdas Bersama Ingin Melibatkan Orang Tua Siswa Secara Aktif Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mereka Apa Langkah Kongrit Yang Dapat Diambir Oleh Sekolah Untuk Mencapai Tujuannya Jadi Melibatkan Orang Tua Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Anak Mengadakan Rapat Orang Tua Secara Berkala Mengancam Ini Sudah Negatif Kita Eliminasi Ada Kata-kata Mengancam Itu Konotasinya Negatif Menyuruh Siswa Untuk Memonitor Aktifitas Belajar Orang Tua Mereka Oke Jadi Siswa Yang Dimonitor Orang Tua Yang Dimonitor Rasanya Kurang Tepat Juga Menyelenggarakan Workshop Motivasi Bagi Orang Tua Bisa Jadi Memberikan Surat Himbauan Kepada Orang Tua Agar Terlibat Dalam Memonitor Siswa Oke Ini Bisa Jadi Cuman Kalau Hanya Sebatas Himbauan Itu Terkadang Ada Yang Jadi Kita Tidak Bisa Memonitor Secara Langsung Ini Kan Hanya Surat Himbauan Oke Jawaban Yang Tepat Adalah Workshop Menyelenggarakan Workshop Karena Disini Kata kuncinya Langkah Konkret Yang Dapat Diambil Sekolah Untuk Mencapai Tujuan Meningkatkan Motivasi Belajar Tapi Siswa Juga Orang Tua Juga Dilibatkan Sehingga Orang Tua Memiliki Wawasan Apa Yang Mereka Harus Lakukan Guna Memotivasi Siswa Mereka Di Rumah Masing-masing Jadi Mereka Punya Langkah 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 Yang Harus Mereka Lakukan Untuk Memotivasi Siswa Itu Seperti Apa Nah Ini Langkah Konkret Melakukan Workshop Nomor Sembilan Pendekatan Pembelajaran Apa Yang Menekankan Pada Pembelajaran Melalui Pengalaman Praktis Aplikasi Konsep Dalam Konteks Nyata Ini Pengalaman Praktis Dalam Konteks Nyata Jadi Langsung Behaviorisme Konstruktivisme Humanistic Contextual Kognitive Jawaban Yang Tepat Adalah Kontextual Jadi Kontextual Itu Jadi Pembelajaran Yang Dilakukan Secara Langsung Diterapkan Dalam Konteks Dunia Nyata Langsung Nomor Sepuluh Sebuah Sekolah Menengah Dihadapkan Pada Masalah Tingginya Tingkat Ketidakhadiran Siswa Di Kelas Guru Guru Berkolaborasi Untuk Mengatasi Masalah Ini Dengan Merancang Program Pembelajaran Yang Lebih Menarik Dan Relevan Selain Itu Mereka Juga Membentuk Kelompok Bimbingan Belajar Untuk Siswa Yang Kesulitan Dalam Mata Pelajaran Tertentu Bagaimana Upaya Ini Dapat Membantu Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Disini Masalahnya Tingginya Tingkat Ketidakhadiran Meningkatkan Partisipasi Siswa Dalam Belajar Meningkatkan Keikut Sertaan Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakulikuler Memberikan Solusi Jangka Pendek Memotivasi Siswa Untuk Belajar Lebih Baik Tidak Berdampak Signifikan Pada Kesulitan Belajar Siswa Ini Ketidakhadiran Terus Siswa Guru Berkolaborasi Merancang Pembelajaran Yang relevan Dan menarik Selain itu Adanya Kelompok Bimbingan Belajar Nah ini Inovasinya Ini Itu Dampaknya Apa Nah Jawaban Yang tepat Adalah Ya Otomatis Kesini Memotivasi Siswa Jadi Tujuannya Karena kan Di awal Siswa Minat Sekolahnya Kurang Ketidak Apa Banyak Yang Tidak Hadir Tingginya Tingkat Ketidak Hadiran Maka Dibuatlah Sebuah Inovasi Ya Tujuannya Supaya Siswa itu Lebih Termotivasi Untuk Datang Ke Sekolah Untuk Belajar Di sekolah Oke Di Sebuah Sekolah Dasar Seorang Guru Menghadapi Situasi Dimana Beberapa Siswanya Kesulitan Berkomunikasi Dengan Baik Beberapa Siswa Cenderung Pemaluk Dan Enggan Berbicara Di depan Kelas Bagaimana Guru Tersebut Dapat Membantu Siswa Siswa Tersebut Mengatasi Kesulitan Berkomunikasi Oke Kesulitan Berkomunikasi Siswa SD Pemaluk Dan Enggan Berbicara Bagaimana Bagaimana Langkah Langkah Harus Dilakukan Guru Menilai Siswa Berdasarkan Kemampuan Berbicara Di depan Kelas Menekan Siswa Agar Lebih Aktif Berbicara Ini ada Kata-kata Menekannya Konokatasinya Negatif Jadi Kesannya Memaksa Memberikan Tugas Presentasi Kepada Siswa Secara Tiba-tiba Ini Untuk SD Tugas Presentasi Belum Relefon Membuat Suasana Kelas Yang Mendukung Oke Bisa Jadi Memberikan Hadia Langsung Kepada Siswa Yang Mau Berbicara Di depan Kelas Ini Bisa Juga Kita Bawakan Permen Kepada Mereka Biasanya Kalau Anak-anak Itu Akan Lebih Bermotivasi Tapi Jawaban Yang Tepat Adalah D Jadi Buat Suasana Yang Lebih Mendukung Nyaman Bagi Siswa Untuk Berbicara Ini Kenapa E Kurang Dan Ini Lebih Tinggi Lebih Dipilih Karena Otomatis Nanti Siswa Itu Lebih Akan Termotivasi Kalau Ada Hadiah Kalau Tidak ada Hadiah Ya Tidak ada Jadi Kesadarannya Nanti Kesadaran Atau Kebiasaannya Akan Berkurang Jadi Kalau Ada Hadiah Baru Mereka Akan Ngomong Kalau Tidak ada Ya Tidak ada Nah Kalau Ini Ini Lebih Continue Mau Ada Hadiah Mau Tidak Tapi Karena Kita Buat Lingkungannya Lebih Nyaman Untuk Siswa Berbicara Jadi Siswa Lebih Termotivasi